Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi-visi untuk menciptakan ahlakul karima dengan program revolusi ahlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi ahlaknya karena sering merendahkan orang lain. Pusing, pusing, hampir henti ikut-ikut kalau ngomong, iyeeeeh. Kamu anak Tuhan dari mana? Tahu Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Iyeeeeh. Ngomong? Karena sering merendahkan orang lain dalam hal ini, jaksa pun untuk umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi ahlakul karima. Apalagi diucapkan dibuka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata, biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya. Presiden buk-buk! Siap turunkan Jogoduk! Siap turunkan Jogoduk! Siap lansirkan Jogoduk! Presiden buk-buk! Pada prinsipnya, semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah SWT. Yang memiliki kesemahan derajat di mata Allah SWT. Dan yang membedakan hanyalah ketakwannya. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan seseorang manusia di mata Allah SWT adalah Allah SWT. Itu dengan manusia itu sendiri. Jadi apa yang mereka jundung tinggi? Pancasila atau Pancagila? Aparah mereka yang mereka jundung tinggi? Pancasila atau Pancacina? Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Aparah mereka mau gila Pancacina? Udah gak? Jangan diterusin dah. Udah biarin lontek, biar amin lontek aja dah ngomong dia. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, di kelas pengajian ini itu, ikut. Habib suruh saya, Habib suruh saya, ya, saya patuh dan tak. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan gila! Saya bilang, Habib gila! Saya gituin. Oh, ngamuk saya, Kak Emma. Akhirnya, tau, gak minta ampun, minta maaf, minta ampun.